Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep yang istimewa banget kenapa istimewa banget ini resep dari mbahnya Mbah Kasih di desa pertama-tama kita siapkan daun singkong kurang lebih banyaknya 2 tekem kemudian daun singkongnya kita rebus cara rebusnya gini Flavis, jadi pertama-tama airnya mendidih dulu kita masukkan setelah mendidih lagi aduk-aduk sebentar setelah itu kita angkat setelah tadi direbus dan kita angkat, setelah ini langsung kita siram dengan air dingin kemudian kita akan pers daun singkongnya setelah itu kita akan sisihkan kemudian kita akan buat bumbu halusnya untuk bumbu halusnya ini aku pakai bumbunya yang praktis banget Flavis, disini cuma ada cabai keriting 4, kemudian ada 2 ruas kunyit 12 bawang merah 10 cabai rawit perah ada beberapa iris lengkuas dan ada jahai yang sudah diiris-iris juga dan ada 1 batang serai yang sudah diiris-iris sekarang saatnya kita haluskan bumbunya, disini Flavis kasih menghaluskannya menggunakan ulekan ya tapi kalau misalnya Flavis tidak punya ulekan, juga bisa menghaluskannya menggunakan blender oh iya, Flavis nanti Flavis tidak boleh kemana-mana karena nanti akan ada step by step yang Flavis tidak boleh lewati oke, ini bumbunya sudah halus sekarang kita sisihkan dulu kita siapkan bahan-bahan lainnya disini ada 2 genggam teri ini sudah dicuci bersih jadi asinnya itu sudah tidak banget kemudian kelapa, parut ini kelapanya itu masih agak muda ya jadi tidak boleh yang tua-tua karena nanti rasanya tidak enak setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian kita akan tambahkan penyedap rasa disini aku pakai kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan adik rata kalau misalnya Flavis tidak mau kaldu ayam juga bisa pakai micin ataupun pakai kaldu bubuk sapi kalau misalnya pakai micin karanya ditambahkan lagi sedikit ya nah kemudian disini aku akan tambahkan kemangi supaya nanti aromanya itu jadi lebih sedih banget Flavis dan aku tambahkan garam dan gula pasir gula pasirnya sebaik harus sendok makan kalau garam karena tadi aku sudah pakai kaldu ayam jadi rasanya sudah sedikit asin dan serinya juga masih ada rasa asinnya sedikit jadi garamnya cukup sedikit aja tapi nanti sudah disesuaikan dengan sesuai seleranya Flavis mau lebih asin ya boleh lebih asin juga boleh kemudian kita aduk sampai rata nah setelah ini kalau sudah rata kita akan bungkus dengan daun pisang Flavis disini kita siapkan daun pisang jangan lupa ya daun pisangnya di alum-alum dulu Flavis bisa jemur di bawah matahari ataupun di garang di atas kompor nah setelah ini kita letakkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus kurang lebih 4 rumpun ya kemudian kita letakkan lagi teri dan lain-lain yang sudah tadi kita cabur aduk nah supaya nanti wanginya lebih sedap lagi tambahkan daun salam di atasnya nah kemudian kita akan bungkus kita gulung-gulung nah cara bungkusnya itu seperti kalau kita bikin pepes biasa gitu Flavis nah kemudian kita akan kunci bagian ujungnya pakai pisang dikit seperti ini jangan lupa bagian sebelahnya juga ini karena kepanjangan jadi dipotong aja supaya nanti hasilnya itu lebih rapi dan juga cantik jadi bukan hanya rasanya yang enak Flavis tapi tapi lainnya juga harus cantik kan nah kita akan ulangi lagi sampai semuanya selesai kemudian kita akan kukus ini kukusannya aku menggunakan merk Fiera disini ada 3 tingkat Flavis dan tutupnya juga ada kacanya ini cocok banget bagi Flavis yang suka masak dengan jumlah yang banyak atau misalnya dengan beberapa jenis yang berbeda jadi bisa satu tingkat berbeda atasnya berbeda atasnya lagi berbeda tapi kali ini Flavis hanya pakai satu tingkat aja ya jangan lupa sebelum mengukus isi airnya agak banyak nah kemudian letakkan sarangan di atasnya setelah ini baru letakkan bahan-bahan yang tadi sudah kita bungkus dengan daun pisang nah kalau semuanya sudah masuk kita tutup dan langsung aja kita akan masak nah untuk lama mengukusnya disini aku pakai waktu satu setengah jam setelah air mendidih ya jadi supaya tanet banget nah ini dia hasilnya setelah dikukus selama satu setengah jam setelah ini kita dinginkan dulu ya kalau misalnya sudah dingin dan mau ma'am kita siapkan panggangan kemudian taruh minyak di atasnya dan kita akan panjang supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget kalau misalnya Flavie tidak mau langsung ma'am juga bisa langsung masukin di kulkas setelah dingin ya jadi nanti kalau misalnya Flavie mau makan waktu itu tinggal mangang aja seperti yang aku lakukan hari ini aku cuma mau panggang 3 aja berkali ma'am kemudian yang lainnya aku simpan di kulkas nah ini hasilnya Flavie setelah dipanggang jadi kalau misalnya dipanggang jadi ada aroma bakarannya itu loh itu yang nanti akan membuat aduh rasanya bukan hanya enak tapi aromanya juga wangi banget nah ini dia hasilnya Flavie ini enak banget untuk olako ya untuk sarapannya enak untuk makan siang enak untuk makan malam juga enak yang penting nasinya anget dan ada tempe goreng atau tahul gorengnya terima kasih banyak yang sudah menyatukan video Flavie kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe ya dadah